Keinformasi selanjutnya, pemirsa setelah libur lebaran berakhir, kawasan Jakarta kembali dipadati oleh kendaraan pada selasa pagi. Terlihat kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Di Bogor, Jawa Barat, kemacetan hari pertama masuk kerja usai libur lebaran diperparah dengan penutupan jalan imbas dari proyek pemugaran jembatan otista. Berakhirnya libur lebaran, situasi lalu lintas Jakarta di jalan letjen MT Haryono dan tol dalam kota pada selasa pagi kembali padat. Bahkan kontraflow diberlakukan di tol dalam kota. Sementara itu di jalan MT Haryono, pengendara sepeda motor yang tak sabar menunggu kemacetan menerobos jalur pejalan kaki. Tadi sama perjalanan dari rumah sih belum ternyata di ATRI tadi, MT Haryono belum boleh macet. Macetnya parah bang? Parah banget, ada 10 menitan lah. Jalan-jalannya berlambang. Kemacetan panjang juga terlihat di ruas jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada selasa pagi. Kemacetan lalu lintas mengular dari arah jalan Pramuka hingga jalan Matraman Raya. Pengemudian tidak sabar bahkan nekat menerobos jalur bus Transjakarta. Kondisi sejumlah titik ruas jalan yang mengalami kemacetan dikeluhkan oleh para pengendara. Mereka pun harus menempuh waktu cukup lama untuk mencapai tujuan. Kemacetan parah pada selasa pagi juga terjadi di kota seribu angkot Bogor, Jawa Barat, imbas penutupan jembatan otista. Ribuan kendaraan dari arah jalan Pajajaran terjebak kemacetan. Akibatnya banyak warga yang terpaksa berjalan kaki untuk mengantar anaknya ke sekolah. Petugas menambah titik pengalihan arus untuk mengurangi kemacetan dampak penutupan jembatan otista. Kemacetan parah ini imbas proyek pelebaran jalan otista di depan kebun Raya Bogor yang rencananya ditutup selama tujuh bulan. Selain kemacetan parah, sejumlah pedagang kios di kawasan pasar Bogor juga mengeluhkan sepi pengunjung dampak penutupan jembatan otista. Tim Liputan, Sianan Indonesia